Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent Oke di video kali ini Saya akan merubah Modul mesin cuci ke Modul universal teman teman ya Karena modul bawaan Mesin cuci ini rusak Jadi kita ganti Dengan modul universal teman teman ya Dan disini Untuk cara caranya cukup mudah ya Kalian bisa Lihat juga untuk video video saya Yang sebelumnya teman teman ya Nah ini untuk modul yang Orsinilnya teman teman ya Nah ini modul universal Yang orsinil kita rubah Ke modul universal Oke Disini modul universal Disini saya memakai SXY 2200 ya Kalau yang kemarin Itu yang sama sih sebenarnya teman teman ya Cara installannya Juga sama Gak ada perbedaan Apapun Dan disini Caranya cukup mudah ya Yang pertama Kalian cari Strum nya dulu teman teman ya Atau stackernya Min fast nya Kalian cari Nah disini saya menemukan Fast netral nya teman teman ya Tinggal kita masukkan ke bagian Modul universal nya nih teman teman ya Nah disini ada juga Diagram Jadi diagram ini Bisa kalian ikuti teman teman ya Jadi sudah lengkap Fast netral LN nya sudah ada Kemudian Netral output nya Juga ada teman teman ya Oke kita langsung aja Nah disini Untuk fast netral Ini warna coklat Dan warna biru Jadi kita Langsung Touch up kan aja Teman teman ya Kemudian disini Ada netral output Jadi kita gak perlu tambahkan Kabel satu lagi ya Ke netral nya nanti teman teman ya Oke Sekarang saya akan mencoba Potong terlebih dahulu Dan saya akan pasang Sekun semuanya Dan nanti tinggal Saya jelaskan Dan kalian bisa ikuti teman teman ya Untuk video ini Oke semuanya sudah terpotong Dan sudah saya terpasang Untuk sekun sekun Atau soketannya Tinggal kita pasang Satu persatu Untuk soketannya Kemana aja Teman teman ya Seperti biasa Kita Ambil Fast netral nya Teman teman ya Karena disini Juga Sudah Lengkap Ya Untuk Letak letaknya Jadi kalian gak Perlu bingung Nah yang pertama Untuk yang Warna coklat Dulu teman teman ya Ini L nya Jadi fasanya Jadi strum nya Teman teman ya Nah kalian bisa Tinggal Sambil lihat L Kemudian disini Ada yang namanya Kapasitor ya Jadi ini kita masukkan Kapasitor nya Untuk warna Kapasitor Disini kan Warna merah Dan juga Warna kuning Jadi Kita tinggal Tancapkan Warna merah Dan warna kuning Ya Kalian Juga bisa Lihat diagram Mesin cucinya Teman teman ya Nah disini Sudah saya tancapkan Untuk yang warna merah Dan warna kuning Ini Untuk kapasitor ya Jadi kapasitor kan Ada dua kabel Nah kalian bisa Tancapkan aja Kemudian Selanjutnya Disini Kita tancapkan lagi ya Untuk Masukkan air Nah ini Untuk Untuk airnya Teman teman ya Jadi ambil Satu kabel Itu yang warna Abu-abu Disini saya coba Sudah tancapkan Kemudian Disini Tinggal traktor Teman teman ya Jadi traktor nya Tinggal Kita tancapkan Nah disini Ada perbedaan ya Kalau misalkan Traktor yang menggunakan Tiga kabel Kalian Salah satunya Bisa jumper Saja teman teman ya Jadi jumper Jadi satu Kemudian Kalian bisa Tancapkan Atau Masukkan Pin soketannya Seperti ini Nah disini Untuk yang warna Biru Dan putih Dan Juga Apa namanya Pink ya Itu jadikan satu Nah disini Untuk netral nya Saya pasang ya Kemudian Disini Untuk Netral output nya Jadi jangan Sampai kebalik Teman teman ya Netral output nya Kalau misalkan Gak ada netral output Kalian bisa tambahkan Kabel satu lagi Oke Disini sudah terpasang Nah disini kan Sisa dua Teman teman ya Ini kabel Ke traktor Karena kan traktor Kalau LG itu Memakai tiga kabel Kalian bisa ambil Satu dan tiga Kalian jumper Yang satunya Itu Masuk ke Yang warna kuning ini Teman teman ya Nah disini Saya coba Masukkan pin Yang sudah saya Jadikan satu Teman teman ya Nah tinggal Masukkan aja Pin nya seperti ini Oke Nah disini Sudah selesai Teman teman ya Untuk Penginstalasinya Nah kemudian disini Untuk door Itu kalian bisa Jemper teman teman Kalau misalkan Gak kalian Jemper Kalian bisa Masukkan pin Apa namanya Kabel Tambahkan kabel Dua lagi Teman teman ya Ke Switch Ke switch Pintunya Teman teman ya Kalau misalkan Gak ada Kalian bisa Jemper langsung Oke Sekarang kita Coba Nyalakan Untuk Mesin cucinya Oke disini Sudah Nyala Tinggal Kita Nyalakan Kemudian Kita Posisikan Ke Spin Oke Semuanya Sudah Berjalan Dengan Lancar Oke kita Lihat Nah disini Traktor Sudah Narik Teman teman ya Tinggal Kita Lihat Putarannya Itu Sudah Benar Atau Enggak Teman teman ya Biasanya Kalau gak Benar Itu Biasanya Pulsatornya Aja Yang Berputar Kalau misalkan Salah Kalian bisa Pindahkan Warna Kapasitornya Teman teman ya Jadi kan Tadi Merah Dan kuning Itu kapasitor Kalian bisa Bolak balik Untuk Warna Kabelnya Teman teman Kalau misalkan Tabung Pengeringnya Itu gak Berputar Nah ini Contohnya Ini kebalik Teman teman ya Nah ini Kebalik Artinya Pulsatornya Aja yang Yang berputar Tapi tabungnya Gak berputar Ini proses Penyepinan Jadi ini Ada kesalahan Teman teman ya Nah kalau misalkan Kalian terjadi Seperti ini Coba kalian Pindahkan Warna Kapasitornya Nah warna Kapasitor kan disini Kan ada merah Dan kuning Jadi Yang kuning Kita taruh Ke warna Merah Dan merah Kita taruh Ke warna Yang kuning Teman teman Oke sekarang Kita coba Matikan Terlebih dahulu Dan Kita coba Pindahkan ya Jadi warna Merah Kita taruh Di warna Kuning Kuning Taruh Di warna Yang merah Teman teman Nah biasanya Kesalahan itu Ada disini ya Untuk teman teman Semua Oke sekarang Kita cabut Kita lepas Dan juga Yang warna kuning Kita pindahkan Ke warna Yang merah Oke Ini lumayan Teman teman ya Dan untuk harga Disini cukup Murah Untuk PCB Modul Universal Teman teman ya Malah lebih mahal Cara instalasinya Penginstalasinya Bisa Sampai 150 Sampai 200 Oke disini Sudah selesai Dan Kita akan Coba lagi Kita nyalakan lagi Apakah Tabung Pengeringnya Ikut berputar Atau tidak Teman teman Kalau misalkan Sudah Ikut berputar Berarti sudah benar Oke kita tinggal Star Dan kita tunggu Oke disini Sudah benar Teman teman Jadi beserta Tabungnya Ikut berputar Oke Sekarang Kita Tinggal Rakit Tinggal rakit Nah kemudian Disini Untuk Yang Sensor Water Apa Sensor Ketinggalan Air Itu kalian Gunakan Apa namanya Yang Modul Universal Ya Teman teman Jadi pakai Yang Universal Jangan pakai Yang Orsinil Bawaan Mesin Cuci Teman teman Oke disini Semuanya Sudah Jalan Dengan Lancar Nah Kemudian Disini Ada Satu lagi Teman teman Untuk Ketinggian Air Untuk Ketinggian Air Kalian Bisa Pindahkan Disini Kan Ada Yang Apa namanya Yang Kanan Kiri Teman teman Kalau Yang tengah Kalian Gak Usah Rubah Kalau Misalkan Ada Ketinggalan Air Yang Kurang Pas Teman Teman Jadi Kalian Bisa Pindahkan Kemudian Kalau Misalkan Pin Water Level Ada Dua Kalian Bisa Tambahkan Kabel Satu Lagi Supaya Supaya Menjadi Tiga Kabel Oke Disini Untuk Mesin Cuci Sudah Beroperasi Dengan Lancar Dan Sukses Tinggal Kita Rakit Oke Semuanya Sudah Saya Rakit Seperti Ini Tinggal Kita Masukkan Air Dan Tinggal Kita Cuci Aja Teman Teman Untuk Mesin Cuci Ini Oke Mungkin Itu Aja Teman Teman Untuk Video Kali Ini Dan Jika Teman Teman Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Like Dan Jika Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Silahkan Kalian Share Ke Sosial Media Kalian Supaya Teman Teman Kalian Bisa Tahu Ya Oke Mungkin Itu Aja Untuk Video Kali Semoga Sehat Selalu Dan Dilancarkan Rezekinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh